Dikatakan bahwasanya mereka itu pertama tidak memikirkan tentang perkara riski Tidaklah ada satupun di atas Antara makhluk Allah yang diberikan nyawa oleh Allah tidak dijamin rizkinya oleh Allah tidak ada Semuanya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya di atas muka bumi ini Makanya mengatakan sebagian daripada ulama Jangan kalian memaksa diri untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Dijamin oleh Allah Jangan memaksa diri untuk sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Iaitu perkara riski Dan jangan kalian sia-siakannya sesuatu yang kalian dituntut oleh Allah Iaitu urusan ibadah Iaitu urusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan keluarga kalian untuk melaksanakan solatnya Dan sabarlah untuk melaksanakan solat setiap harinya Menjalaninya dengan sabar Kami tidak menuntut kalian untuk mencari riski Kamilah yang akan memberikan kepada kalian riski Sampai dikatakan disini dengan inna Ditambah lagi dengan huwa Yang semuanya itu adalah menunjukkan bahwasannya Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memberi riski Jadi tidak terlalu mereka memikirkan tentang perkara riski Satu butir daripada nasi Kalau sudah dicatat oleh Allah Tidak akan pernah dimakan oleh orang lain Dan satu butir nasi Kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai riskinya pulan Maka pulan tidak akan meninggal dunia Kecuali satu butir tersebut sudah masuk ke dalam perutnya Dan satu butir nasi Yang dicatat oleh Allah bukan riskinya dia Maka sampai kapanpun Dan dengan usaha apapun Dia tidak akan mendapatkan riski tersebut Kalau tidak dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala